Intro Kondisi politik menjelang pemilihan umum di provinsi Jambi saat ini tengah menghangat. Banyak tokoh baru bermunculan, baik dari generasi muda maupun purna wirawan yang ikut terjun ke dunia politik. Dan pemirsa selama 1 jam ke depan kita akan membahas bersama dalam In Jambi, perebutan kursi DPR RI di provinsi Jambi. Bersama saya Yoke Lestari, inilah In Jambi selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, saya Yoke Lestari hadir menyapa Anda, tentunya dalam 1 jam ke depan di In Jambi. Dan In Jambi akan selalu berusaha konsisten memberikan tayangan yang berkualitas, edukatif dan informatif bagi masyarakat Jambi. Dan di sebelah saya tentunya sudah ada narasumber yang luar biasa sekali, saya sapa terlebih dahulu, Lieutenant General TNI Purna Wirawan Agus Sohadi. Selamat siang General. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik-baik sehat terus ya. Nah kami berterima kasih sekali General, sudah bersedia menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang selama 1 jam ke depan. Nah General, sesuai tema kita pada hari ini, yaitu perebutan kursi DPR RI di provinsi Jambi. Saya penasaran, sebagai Purna Wirawan, bisa saja General istirahat menikmati akhir, hasil akhir selama dulu bertugas. Mengapa saat ini General memilih untuk terjun ke dunia politik? Apa yang melatar belakangi hal tersebut General? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Tentunya pertama-tama saya sampaikan latar belakang saya memilih Jambi dulu. Ya. Kebetulan tahun 2020 sampai dengan 2022, saya menjadi Panglima Kodam II Sri Jaya. Yang membawai lima provinsi, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belit. Dari latar belakang tersebut tentunya, saya berkeinginan Jambi ini setara dengan provinsi-provinsi di Sumatera Selatan yang sudah maju. Dari latar belakang itu, dari mana saya akan mulai kira-kira bisa menggerakkan potensi wilayah Jambi ini sehingga Jambinya nanti akan setara dengan provinsi-provinsi lainnya. Tentunya melalui politik, masuk di lembaga yang membuat, merancang, menentukan, dan menganggarkan. Dari dasar itulah makanya saya memilih sisa dari usia ini terus berbuat untuk bangsa dan negara. Baik, jadi luar biasa sekali Jendral ya, karena sebelumnya sempat memang menjabat sebagai Panglima II Sri Jaya, salah satu daerah teritorialnya Jambi, jadi berkeinginan untuk memajukan provinsi Jambi. Yang saya tanyakan juga Jendral, mengapa memilih provinsi Jambi sebagai daerah? Tadi saya sampaikan tadi latar belakangnya bahwa saya pengen Jambi ini setara dengan provinsi-provinsi Maji di Sumatera. Mengapa saya bilang setara? Karena Jambi ini mempunyai potensi yang luar biasa, yang perlu mungkin dibuat suatu regulasi, ditata kelola, sehingga bisa memberikan dampak pesejahteraan kepada masyarakat. Jadi terima kasih sekali, mudah-mudahan ke depan provinsi Jambi akan terus maju, dan bisa bersaing dengan provinsi lainnya. Lalu Jendral saya penasaran, kenapa memilih calon legislatif DPR Republik Indonesia? Salah satu tugas dan urenan dari DPR RI adalah menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Kemudian ditinggalkan dari perspektif fungsi, DPR RI itu salah satunya adalah pengawasan dan penganggaraan. Jadi mungkin dari DPR RI itulah saya bisa mengwujudkan apa yang saya cita-citakan. Jadi supaya setara dengan provinsi-provinsi yang maju di Semarang. Baik, luar biasa sekali. Jadi memang dari hati memang sudah bertekad begitu Jendralnya untuk memajukan provinsi Jambi. Baik Jendral, saya ingin saya tanyakan juga, menurut Jendral, seberapa genting kondisi politik saat ini sehingga mengetuk hati Jendral untuk terjun langsung ke dunia politik? Kegentingan itu tidak ada. Hanya bagaimana kita mengemas partai politik ini menjadi pemacu untuk kemajuan bangsa dan negara. Jadi memang kalau menurut saya persaingan itu harus ada. Kalau terjun dari perspektif masyarakat memang genting, padahal tidak memang bersaing. Sehingga partai politik itu bisa berbebas membuat suatu konsep rencananya untuk memajukan wilayah sesuai dengan menjadi sasaran-sasaran. Jadi kalau pinjauan saya tidak genting. Justru situasi inilah yang memacu partai politik untuk berbuat yang terbaik demi rakyat dan bangsa. Baik, luar biasa sekali. Nah, saya tanyakan juga Jendral, ini seperti apa? Ini kan daerah pilih provinsi Jambi benar Jendral ya? Untuk provinsi Jambi sendiri, dari sudut pandang Jendral seperti apa? Namun jangan dijawab dulu, kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Injambi. Baik, pemirsa. Terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam Injambi. Dan saya masih bersama dengan Jendral Agusahardi. Jendral, saya melanjutkan pertanyaan tadi yang belum sempat terjawab. Seperti apa provinsi Jambi dari sudut pandang Jendral? Provinsi Jambi ini sebenarnya mempunyai sumber daya alam yang begitu luar biasa. Baik itu yang menjadi simbol dari wilayah-wilayah itu, ataupun ditinggalkan dari perspektif sumber daya manusia ini. Nah, saya melihat dari sumber alam saja. Sumber daya alam provinsi Jambi ini begitu melimpahnya. Ya, mungkin salah satunya juga akan menjadi keluar masyarakat. Contohnya batubara di Jambi ini cukup besar. Benar. Sumber minyak juga cukup banyak. Emas juga cukup banyak. Tempat wisatanya juga cukup banyak. Nah, sebenarnya ini kalau ditata kelola dengan baik. Dibuat regulasinya yang baik, sehingga masyarakat mendapatkan dampak dari hasil sumber daya itu. Dan negara juga khususnya provinsi Jambi juga dapat anggaran yang tentunya dapat membangun. Provinsi Jambi ini akan lebih maju. Jadi, kalau dilihat dari provinsi Jambi, kalau menurut saya layak kalau kita dorong untuk menjadi provinsi yang lebih maju lagi. Yang bisa menimbulkan sejahteraan kepada masyarakat. Terutama di tiga sisi saja. Kebutuhan masyarakat yang pokok. Kesehatan, pendidikan, sambah-sambah yang panggilan. Benar. Demikian. Baik, tadi dari sumber daya alam gitu Jambi, lalu dari sudut pandang Jambi, untuk SDM-nya seperti apa? Untuk di provinsi Jambi sejauh ini? Kalau saya lihat, saya kan tidak asing lah Jambi ini ya. Jambi ini menurut saya sumber daya manusia juga cukup mumpuni. Terbukti, saya ke Tanjung Jabung Barat itu ada universitas. Sehingga memberikan peluang kepada masyarakat Jambi untuk bisa menambah edukasi, menambah pengetahuan ya, penulisnya. Sehingga masyarakat Jambi bisa bersaing dengan mungkin pendatang, ataupun dengan teman-temannya se-level. Sehingga memberikan daya saing. Memberikan semangat untuk membajukan masyarakat Jambi. Jadi memang dari hati tadi sudah disampaikan dulu di segmen pertama. Nah, ini kita coba flashback sedikit, Jenderal. Mengingat bahwa 2020 hingga Juli 2022, Jenderal pernah menjabat sebagai Pangdam 2 Sriwijaya. Di mana provinsi Jambi, seperti dijelaskan di segmen pertama tadi, menjadi salah satu daerah teritorial. Sebelum terjun ke dunia politik, seberapa sering Jenderal dulu berkunjung ke provinsi Jambi? Kalau sering-sering ya Mbak ya, karena dulu pada sesain jabat, suasana Indonesia masih dicetam dengan COVID. Sehingga kami membantu pemerintah untuk secepatnya seluruh masyarakat dapat divaksinasi, sehingga mempunyai kekebalan. Jadi saya wilayah Jambi ini mungkin dari Jambi sampai ke Kerinci sudah pernah saya datangin Mbak. Sudah dikunjungi ya? 15 kota kabupaten itu sudah saya kunjungi semua. Kalau seringnya ya lumayan sering, sampai saya pernah membuka lahan tidur. Karena banyak pada saat itu kan tanah suasana kopi, lahan tidur, sehingga kondisi pangan kita mungkin ada kurang. Kita saat itu kalau tidak salah 2-2 ribu hektare kita membuka lahan tidur, sehingga tanaman yang produktif, terutama jagung dan ubi. Luar biasa sekali. Jadi itu termasuk salah satu hal yang moment yang mengenang berarti Jenderal. Ada hal lain mungkin Jenderal yang diingat ketika dulu bertugas di provinsi Jambi, salah satunya? Ya salah satunya adalah destinasi ya. Destinasi. Saya lihat di Kerinci itu sebenarnya destinasinya luar biasa. Yang perlu disosialisasikan sehingga mempunyai daya tarik tersendiri, sehingga menjadi suatu tujuan destinasi lokal maupun internasional. Kemudian yang kedua mungkin kita punya suku anak dalam ini yang mungkin perlu penanganan khusus. Kalau menurut saya itu yang menjadi daya tarik saya, khususnya provinsi Jambi. Nah jadi provinsi Jambi ini ternyata pemirsa ada daya tarik sendiri dan menempati hati dari Jenderal begitu ya. Salah satu tadi adalah destinasinya, salah satunya di Kerinci dan juga suku anak dalam gitu Jenderal. Nah kita kembali lagi, tadi kan sudah flashback, kita kembali lagi. Dan Jenderal ini kan melalui partai PDI Perjuangan, di mana di dalamnya ini banyak tokoh politik. Salah satunya Jenderal Bapak Edi Purwanto sebagai ketua DPRD Provinsi Jambi, ada juga Ibu Ratu Munawaroh yang sempat duduk di kursi Senayan. Atau juga saat ini ada Bapak Isan Yunus yang saat ini menduduki kursi DPR RI. Yang ingin saya tanyakan Jenderal, seberapa persen Jenderal yakin untuk mendapat satu kursi di DPR RI? Kalau yakin 100 persen, karena keyakinan itu yang mendorong kita menjadi semangat. Kami, saya tahu bahwa di partai PDI Perjuangan itu banyak tokoh-tokoh yang mungkin nantinya kami berjuang bersama. Nah, mudah-mudahan saya yakin dan percaya kok masyarakat Jambi ini kan sumber daya sudah baik. Sudah tahu istilahnya perspektif yang baik dan perspektif yang kurang baik. Saya yakin itu, makanya saya dengan keyakinan dan keikhlasan, mudah-mudahan masyarakat Jambi mempercayakan. Saya bisa bersaing dengan ini. Jadi memang luar biasa sekali Jenderal untuk motonya. Nah, nanti kita akan juga tanyakan dari moto yang digaungkan oleh Jenderal. Namun, Pemirsa, kita akan kembali lagi tetaplah di Jambi. Minum lagi, Jenderal. Minum lagi, Jenderal. Baik, Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam Jambi. Dan Jenderal, tadi kan di segmen kedua saya sempat tanyakan moto yang digaungkan. Yaitu peduli, berbuat, dan bertanggung jawab. Apa sebenarnya maksud dari moto yang digaungkan tersebut, Jenderal? Oke, terima kasih, mbak. Sebenarnya moto ini sudah terpatri di dada saya mulai lenan dua. Wah. Dari tahun 88. Mengapa saya mempunyai mutu seperti itu? Karena menurut saya, manusia itu harus peduli. Kalau dia tidak peduli, maka dia tidak bisa melakukan sesuatu. Contoh di diri saya. Kalau saya kurang peduli dengan diri saya, Pasti saya mungkin tidak bisa tampil seperti ini. Mungkin perut saya sudah gendut. Saya mungkin banyak sakit. Karena tidak peduli dengan diri saya. Kemudian kalau di lingkungan, kalau kita tidak peduli, kita tidak tahu sih apa yang menjadi permasalahan. Menjadi kendala. Kalau pada saat itu saya, apa sih yang menjadi permasalah anggota? Apa sih yang menjadi kendala anggota? Sehingga dia tidak bisa melakukan sesuatu yang terbaik. Kemudian berbuat. Menurut saya, kita jangan ragu-ragu berbuat. Lebih bagus kita berbuat salah, daripada kita tidak berbuat. Sama sekali. Sama sekali. Jadi, itu berbuat, kemudian bertanggung jawab. Karena hidup ini pilihan. Kalau kita berani memilih sesuatu, maka tidak usah diragukan lagi, tanggung jawab yang harus kita bukannya. Konsekuensi dari pilihan kita pasti ada. Untuk itu, kita latih diri kita untuk mencoba jawab. Jadi, saya berharap pada diri saya sendiri. Saya peduli, saya tahu lingkungan saya. Kalau internetnya adalah diri kita sendiri. Seperti Einstein. 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 Eh, apa? Einstein. Albert Einstein. Ariston, Ariston. Ariston bilang, bahwa, kalau kita mau merubah sesuatu, merubahlah diri kita sendiri. Iya. Iya kan? Sehingga, nanti lingkungan akan terpengaruh. Nah, begitu juga dengan mutu saya tadi. Saya harus peduli, saya harus berbuat, saya harus bertanggung jawab. Sehingga, saya bisa melakukan sesuatu. Tidak. Dengan tidak melakukan sesuatu, dan pura-pura tidak melakukan sesuatu. Jadi, ini bukannya baru mbak. Saya dari tahun 88. Alhamdulillah, saya jadi bintang tiga mungkin dengan mutu saya seperti itu. Jadi, peduli, berbuat, dan bertanggung jawab. Dengan itu, saya tidak ada tugas yang tidak bisa saya selesaikan. Dan tugas itu dengan maksimal bisa saya selesaikan. Luar biasa sekali, jenderal. Jadi, yang saya tangkap pemirsa, dari yang disampaikan jenderal barusan, adalah peduli, berbuat, dan bertanggung jawab. Ini kita mulai dari diri sendiri, dan kita ketika menentukan pilihan, sehingga kita bisa bertanggung jawab atas pilihan kita. Begitu jenderal ya, luar biasa sekali. Tadi jenderal juga sempat cerita bahwa moto ini dari tahun 88. Kita flashback juga jenderal, tadi kan kita tanyakan di provinsi Jambi, hal apa yang teringat. Nah, ketika bertugas dulu mungkin jenderal, ketika bertugas, adakah hal atau momen yang mungkin saat ini masih dikenang, atau sulit dilupakan? Kalau saya tugas kebetulan mbak, saya alhamdulillah, dari Sabang sampai Noroge. Jadi kalau kenangan yang terindah itu, mungkin yang tidak bisa saya lupakan. Kebetulan istri saya juga kerja. Jadi kalau kami dulu, kalau penugasan itu, istri bangkat kerja, pulang kerja, suaminya gak ada. Kemana? Kalau dulu, adanya pijer. Kalau zaman dulu, jadi dia pijer saya, mas ada di mana? Saya biasa jawab lagi, saya sudah berada di suatu tempat. Jaga anak-anak dengan baik, jaga dirimu dengan baik. Doakan saya untuk masalah. Wow, merupiah. Itu kenangan yang indah menurut saya. Pada saat itu mungkin, saya diberangkatkan ke Papua. Kalau mungkin mbak, pernah dengar kasus Mapan Duma, yang terjadi pemogokan besar-besaran di Keripo. Jadi istri kerja, saya kerja, pulang-pulang istri tidak kerja. Berapa bulan baru saya balik. Begitu mbak. Jadi apalagi ketika dulu, belum semodern sekarang ya, janganlah bisa video call. Ketika rindu dengan keluarga, bisa langsung komunikasi. Kalau sekarang sudah gak ada lagi, mungkin rindu, yaudah karena kan bisa setiap saat kita, berkomunikasi. Kalau dulu, apalagi zaman dulu, kita maki rakal namanya mbak, diputur gini, dan istri di sana, halo, halo. Mungkin berkatanya 10 kali, yang terdengar satu kali. Satu kali. Baru biasa. Jadi itu hal yang paling terkenang hingga saat ini begitu, Jendral. Nah, Jendral, kita kembali lagi ke partai politik, di mana daerah pilih Jendral adalah Provinsi Jambi. Mungkin masih ada masyarakat yang belum mengenal, seperti kata pupatah, tak kenal sama kata sayang. Mungkin Jendral bisa ceritakan diri Jendral atau siapa. Saya menyadari itu mbak, makanya sayang, menghabiskan waktu saya ini untuk keliling Jendral. Supaya masyarakat tahu saya. Seperti yang saya sampaikan, masyarakat kita sekarang udah tingkat-tingkat. Karena pendidikan, menurut saya, tidak seperti dulu lagi. Walaupun mungkin belum modern, tapi semua sudah merasakan pendidikan dasar. Jadi kalau menurut saya, saya sudah cukup cerdas. Dia tahu ternyata, Lennan Jendral TNI Agus Suardi itu seperti ini. Kalau sudah kenal, harapan saya kan tentunya mereka sayang. Kalau sudah sayang, tentunya sudah ada tim istri. Saya pengennya, masyarakat itu tidak ada usul paksa. Dia benar-benar dari sadar hatinya untuk menentukan pilihan. Dan begitu. Baik. Jadi, mudah-mudahan dengan adanya Injambi juga, kita berbicara, masyarakat juga semakin banyak dan semakin kenal dan semakin sayang kepada Jendral. Baik, pemirsa, seterus sekali perbincangan kita. Nanti kita akan kembali lagi. Tetaplah di Injambi. Terima kasih.